Kebaduga datang dari cucu programator RI Soekarno atau Bung Karno, Gusti Pangeran Haryo Paundra Karna, Sukma Putra Jiwa Negara. Ayahnya Paundra Karna, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IX, meninggal dunia. Setelah ayahnya wafat, nama Paundra Karna digadang-gadang sebagai calon Raja Mangkunegara. Lantas, bagaimana sosok Paundra Karna yang pernah menjadi bintang iklan, penyanyi, dan pemain sinetron? Ia merupakan putra sulung Mangkunegara IX dengan putri Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yaitu Soekmawati. Bisa dikatakan Paundra Karna juga termasuk cucu Soekarno, Presiden pertama RI. Meskipun Mangkunegara IX dan Soekmawati telah bercerai, namun Paundra Karna tetap menjadi anak pertama lelaki dari garis keturunan Raja. Itu artinya jika masa kepemimpinan Mangkunegara IX selesai, maka Paundra masuk dalam kandidat calon Raja selanjutnya, menjadi penerus tahta di Kerantan Mangkunegara. Dikutip dari Tribun Solo.com, saat ini Paundra menjadi seniman melalui rumah produksi tari adi cipta Paundra Karna production yang dimilikinya. Pada jenjang pendidikan, Paundra menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Surakarta pada tahun 1994. Setelah lulus, Paundra melanjutkan kuliah desain grafis di Universitas Trisakti pada 1994. Hanya satu tahun lantas, Paundra memutuskan keluar pada tahun 1995. Untuk mendukung karirnya di dunia hiburan, Paundra masuk di Akademi Komunikasi Indonesia di Yogyakarta. Paundra mengambil jurusan broadcasting dan dinyatakan lulus pada tahun 2000. Nama Paundra kemudian mulai dikenal luas setelah tampil dalam sinetron berjudul Saraswati. Bahkan nama Paundra semakin melecit setelah memerankan Galih dalam sinetron Gita Cinta dari SMA. Sinetron ini adalah remake dari film yang tenar pada tahun 1970-an yang dibintangi oleh Rano Karno dan Yesi Guzman. Selain itu, di dunia tarik suara, Paundra Karno pernah merilis album Perdana sebuah awal pada bulan April 2004. Album Perdana ini berisikan 10 lagu. Salah satunya lagu Galih dan Ratna yang merupakan lagu tema sinetron Gita Cinta dari SMA yang dibintanginya. Ternyata Paundra juga berkarir di dunia politik. Ia pernah menjadi anggota DPRD Solo periode 2009-2014 namun pada 2011 mengundurkan diri. Demikian Tribu News Update kali ini. Saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!